Jadi kemarin kita sudah mempelajari kalimat langsung dalam berbagai bentuk Kalimat langsung yang terdiri dari statement Pernyataan Kemudian kalimat langsung yang terdiri dari question words Kata-kata tanya Yang kedua kalimat langsung yang terdiri dari intro-introkati Oke? Nah, sekarang kalimat langsung yang terdiri dari Imperatif Dimana dalam kalimat menggunakan imperatif atau request sentence Dalam kalimat menggunakan kalimat perintah Atau kalimat permohonan Taukan kenal permohonan Biasa? Kalimat permohonan itu boleh buat kalimat permohonan satu Apa? Tolong terjabat juga semua Itu kalimat perintah Wahyu, bolehkah anda membuat request sentence? Inggris, inggris, please Do you want me to go to Bali? Will you, will you, will you, will you accompany, will you accompany me to go to Bali? Yes Jeremy, can you make request sentence? Can you take the book? Request, ya Boss Can you make request sentence? Can you make Can you make Can you take drink? Yes Can you take drink, please? Itu request Jadi kalau imperatif Kalimat imperatif Kalimat suri itu Misalnya kita gunakan dengan please Please Hakli Itu imperatif Please Learn at home Please Prepare Yourself Please Help your parents Please Do your homework Please Study at home Itulah imperatif Nah Imperatif itu ada dua Dua bentuk Satu kalimat positif Satu kalimat negatif Negatif Kalau dia dalam bentuk negatif Kita gunakan don't Oke Negatif imperatif Misalnya don't shout Jangan ber Berteriak Don't Make noise Jangan ribut Don't Talk too much Jangan terlalu banyak Di Bicara Don't play too much Jangan terlalu banyak Bermain Don't play games Too much Jangan terlalu banyak Bermain Itulah Kalimat Negatif Positif imperatif Ataupun kalimat Darah 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 Kira-kira Langsung Faham Nah Berarti kan Rumusnya Apabila nanti Dalam kalimat langsung Positif imperatif Menggunakan Positif imperatif Kalimat Perintah Ya Kalimat Menggunakan Penalimat Perintah Ataupun permohonan Maka kita gunakan nanti To Kita buat To Kita selitkan To Dan diikuti oleh Bekwa Jadi dia menjadi Misalnya To help Oke To learn Dan lain-lain Menggunakan Kira-kira Oke Coba dulu Kita lihat Contohnya Example Itulah saya See us Everybody See us Please stay a moment Please stay a moment Masih See us Please stay a moment See us Please stay a moment Nah Inilah kalimat langsungnya Oke Ketika kita ubah Menjadi kalimat Yang langsung Dia menjadi See us Mean See us Mean To stay a moment Dia meminta saya Untuk tinggal Sebaik Sebut See us See us See us See us Jadi kita hilangkan Kata Please Please Kita hilangkan Langsung Kita ganti Menjadi To Jadi Peace Kita ganti Menjadi You See us Me To stay a moment Is it clear? Is it clear? Ya Sudah Oke Number two He asked Baca He asked He asked He asked Please Close your books Please Close your books Oke Dia menanya Meminta dia Tolong Untuk Buku Itu masih langsung Kalau kalimat tidak langsung He asked Him Oke He asked him To close His books Dia memintanya Untuk Menutup Buku Dia Nah Perhatikan Please Dibilangkan Dan tidak Menjadi To Paham Kira-kira Jadi dia menjadi He asked him He asked Him To close His book Dia memintanya Untuk Menutup Bukunya Oke Next Number three Coba kita baca The teacher The teacher order Stand up please Stand up please The teacher order Stand up please Stand up please Si guru Menyuruh Silahkan Berdiri Buru itu menyuruh Silahkan Berdiri Nah Itu masih Bentuk Kalimat positif Kalimat Itu masih Berbentuk Kalimat langsung Sekarang kita Ganti Menjadi Kalimat Tidak langsung The teacher order The students Oke The teacher order The students To stand up Si guru Menyuruh Para siswa Untuk Berdiri Jadi kata please Dibilangkan Kita ganti Menjadi Do Paham kira-kira Apakah Anda Paham Mudah Atau sulit Mudah Saya rasa Ini lebih mudah Daripada Question words Dan Dibilang Sentence Menjadi mudah Oke Hanya tinggal Mengganti Please Menjadi To Diikuti oleh Main verb Ataupun Verb 1 Oke Next Number 4 The man Ask Baca The man Ask The man Ask Will you tell me Your name Will you tell me Your name Will you tell me Your name Ya Lagi itu Peminta Atau Bermatanya Maukah Kamu Atau Akankah Kamu Memberitahu Saya Namamu Jadi Request Ya kan Request sentence Nah Kita ganti Menjadi Kalimat Tidak langsung The man The man Ask Will Nanti Kita ganti Menjadi To Jadi dia Menjadi The man Ask Me To tell My name Your Menjadi My Sebelum Lagi Itu Menanya Saya Untuk Memberitahu Nama Saya Itulah Perubahannya Dari kalimat langsung Menjadi kalimat Tidak langsung Dimana Dalam kalimat langsung Menggunakan Imperative sentence Atau request Sentence Okay I think This is not Really difficult It's really easy Easy to understand Because There's only a change From please Become To You change Please Become To And follow With Okay Kemudian Negative Imperative Ketika Kalimat Perintah Ketika Kalimat Perintah Terdiri Dari Kalimat Negative Jadi Kalau Dibilang Negative Ada Kata Don Jangan Misalnya Don't Don't Be Lazy Don't Look at Me Don't Hate Me Don't Talk